Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Anda berjumpa dengan Jawa Timur dalam berita edisi Kamis 7 September 2017 bersama saya Tantri Yurista Dan saya Arya Wibowo Selama satu jam ke depan kami akan menghentikan Hadirkan sejumlah informasi aktual dan menarik Yang telah diimpun tim redaksi Jawa Timur dalam berita Dan saudara inilah cuplikan 3 berita aktual kita hari ini Imbas tragedi kemanusiaan terhadap etnis rohingnya Myanmar Aparat kepolisian di Kabupaten Mojokerto bersiaga penuh Menjaga vihara maca pahit di Trowulan Ratusan hektare tanaman jagung di Kabupaten Jember rusak Akibat kekurangan air Dan diperkirakan produksi tanaman jagung mengalami penurunan hingga 40% Siswa sekolah dasar Pandan Rejo 1 Kota Batu mengalami keracunan setelah mengkonsumsi susu kemasan Latihan bersama LATMA TNI Angkatan Laut dan Militer Angkatan Laut Amerika Serikat Kooperation Upload Readiness and Training Kerat ke-23 tahun 2017 Saat ini berlangsung di pusat latihan kapal perang Puslat Kaprang Kolat Martim Ujung Surabaya Kerat 2017 di Surabaya dibuka bagi tadi oleh asisten perencanaan dan anggaran Asrina Pangarmamur Kolonel Laut Roni Saleh Pewakili Pangarmat Tim didampingi Deputi Komodor Amerika Serikat Kapten Alexis Tewolger Mulai hari ini hingga 13 September mendatang Angkatan Laut Amerika Serikat dan TNI AL akan bertukar Keterampilan dalam latihan bersama Cerat ke-23 tahun 2017 Sebagai bangsa maritim Amerika Serikat dan Indonesia Memiliki kesamaan nilai dan kepentingan strategis Serta kemitraan yang komprehensif dan terus berkembang Dan didasari rasa saling menghormati Amerika Serikat menghormati peran Indonesia sebagai pemimpin di kawasan bidang keamanan maritim Dan ingin membantu Indonesia meningkatkan kemampuannya menjaga stabilitas Serta melindungi sumber dayanya Indonesia mengikuti cerat sejak 1995 Guna mempererat kemitraan maritim Amerika Serikat dan Indonesia Khususnya dalam menciptakan rasa saling percaya Kekeluargaan dan persahabatan Selama lebih dari 23 tahun ini Di samping TNI Angkatan Laut Cerat 2017 diikuti lebih dari 300 personil Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat Tentunya kita paham situasi sekarang yang terjadi khususnya di maritime domains Tantangan di aspek kelautan ini dari hari ke hari tahun ke tahun semakin bertambah Jadi berbagai kerjasama yang harus kita laksanakan antar nevi Bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti ini Contohnya bagaimana ada pembajakan, ada perompakan, ada illegal trafficking Kita sharing bagaimana melaksanakan search and rescue SAR terhadap kecelakaan-kecelakaan di laut Baik itu yang terjadi oleh kapal-kapal sivil, kapal-kapal militer Bagaimana kita mengerjasamakan menggunakan aset yang kita miliki bersama ini Jarat ke-23 tahun 2017 diantaranya akan menampilkan serangkaian pelatihan di laut Mencakup pertempuran permukaan, penanggulangan teroris, perompakan di atas kapal, latihan persenjataan dan operasi patroli laut Kegiatan lain pertukaran keterampilan bidang kemaritiman, seminar penerbangan, hukum militer dan simposium pertempuran permukaan laut Pelatihan ini contoh yang luar biasa kemitraan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia Dan kami sangat senang bahwa rekan-rekan kami dari US Navy bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini Terima kasih Dalam rangkaian Jarat 23 tahun 2017 ini, kelompok musik armada ke-7 dan satuan ekspedisi marinir 3 Amerika Serikat Bersama kelompok musik koarmatim TNI AL akan mengandakan kegiatan budaya dipersembahkan untuk warga Surabaya Saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian Jarat Timur dalam berita sore ini Dan seluruh berita tadi dapat Anda akses di website kami tvrjatim.com, saya Tantri Dan saya Arya Wibawom, wakil seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!